Kalau kita mengungkep, kita memerlukan sejenis cairan, jadi biar dia mateng ya. Kita mateng ini jadi tanpa minyak, langsung aja dengan cairan itu. Well, ini daging sakinya. Nah, ini yang saya pilih adalah ungkep daging. Nanti kita pakai nasparagus juga. Saya buatkan juga saus tofu-nya. Nah, sekarang saya lagi memotong, well, actually, ini adalah jamur shiitake. Shiitake yang kecil ya, baby shiitake. Ada shiitake yang besar juga ada. Atasnya mau saya buatkan bintang, jadi cukup dipotong seperti ini. Terus kita potong lagi, seperti ini. Nah, jadi atasnya ada desain bintangnya. Saya ulang lagi ya. Kita potong like this. Terus kita potong lagi. Ini jamur shiitake-nya akan saya ungkep dengan daging. Nuh, potongan daging sapi yang sudah saya iris tipis-tipis, biar nanti mereka mudah untuk makannya. Terus asparagus-nya juga semua kita ungkep, baru kita buatkan saus-nya. Oke, jamurnya ini sudah siap ya. Sekarang asparagus-nya. Biasanya yang bagian bawah dari asparagus itu agak keras. Bukannya keras, tapi dia berserat. Nah, oleh karena itu, yang bagian bawahnya ini sebaiknya kita kupas. Cukup dengan menggunakan pengupas untuk kulit wortel, kentang, dan sebagainya. Jadi kalau sudah dikupas yang bagian kulit bawahnya, sekarang asparagus-nya mau saya potong-potong. Gimana kalau kita potong tiga. This are ready buat diungkep. Nah, untuk mengungkepnya, saya panaskan dulu satu buah wok pan. Dan mau saya geprek dua bawang putih. Bawang putih nanti langsung aja kita masukkan. Jadi saya geprek seperti ini, enggak harus dicincang. Kita buka tutupnya. Kalau kita mengungkep, kita memerlukan sejenis cairan. Jadi biar dia mateng ya. Kita mateng ini jadi tanpa minyak, langsung aja dengan cairan itu. Well, ini daging sapinya mau saya bumbui terlebih dahulu. Daging sapinya kita kasih lada dan garam. Kita ratakan. Oke, langsung saja saya kasih kaldu sapi. Saya cukupnya. Terus kita kasih bawang putihnya. Ya, biar bawang putihnya masuk. Baru daging sapi yang sudah diiris-iris. Ya, daging sapinya. Tunggu dulu sampai daging sapinya mulai matang. Baru nanti jamur, jamur shiitake dan asparagus juga masuk. Oke, ini mau saya tutup. Kita tunggu sebentar. Kita cek ya. Oke, dia sudah airnya sudah mulai panas. Kalau dia sudah setengah matang. Ini kita balik. Well, sapi ini dia matangnya gak terlalu lama ya. Kita gak mau ngumpuk sampai lama sekali. Karena ini daging yang saya pilih. Ini sudah lembut, Mirsa. Saya pakai daging hot dalam. Oke, kita tambahkan asparagusnya ya. Asparagus sama jamur. Kita bumbui lagi dengan lada dan garam. Kalau dia liquidnya kurang, mungkin bisa ditambahin sedikit lagi ya. Kita tambah sedikit lagi. Oke, just let it cook. Ini mau saya tutup lagi. Oke, biar kita ungkep dulu. Sekarang kita tutup karena kita mau membuat sausnya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tiongkok. Tiongkok. Sampai jumpa. Tiongkok. Sampai jumpa.